Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar surah Al-Humazah. Ada Bu Eke, Tante Eke di Jepang bagian barat. Tahu di Jepang bagian barat dimana enggak ada. Silahkan Bu Eke, dimulai. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Dahlnya terlalu lembut. A'udzub, asalnya kan A'udzub. Orang Sunda tuh A'udzub. Saya tuh dulu-dulu gitu. Ternyata itu bukan dal. Tapi dal titik azal. Jadi, A'udzub, A'udzub, azal. A'udzub, azal, azal. Jadi, latihannya. Kalau keras kan dadidu, dadidu. Ini azal, 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 azal. Kayak orang yang cedal sedikit. Azal ini sama dengan sa, sa, azal. Sa, azal. Jadi, enggak merubah mulut. Enggak merubah posisi mulut. Sa, azal, sa, azal. A'udzub. Coba lagi sebisanya deh. A'u'mu billahi minash shaytanir rajim. Ya, masih hutang di sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa ya. Silahkan, enggak masalah. Wailulli kulli humazatillumazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailulli kulli humazatillumazah. Alladhi jama'amalau wa'addadah. Alladhi jama'amalau wa'addadah. Yahsabu annamalahu akhladah. Yahsabu annamalahu akhladah. Yahsabu annamalahu akhladah. Layumnya itu nun ketemubah. Ada mim. Apa artinya mim ini? Arti mim ini bunyi nun matinya berubah menjadi mimetik. Layum. Tapi bindeng. Kalalayung. Bibirnya nutup, mingkem. Tapi em. Layung kayak bilang ember. Tapi bindeng ember. Ember. Kalla layung badanna fil khutamah. Kalla layung badanna fil khutamah. Wama adraka mal khutamah. Wama adraka mal khutamah. Narum wahil mu kodah. Narum wahil mu kodah. Narum wahil mu kodah. Agak-agak metik sedikit. Gak apa-apalah. Terus ada metik. Mau saya tanyakan itu Pak. Iya masih ada sedikit. Gak apa-apa. Gak begitu kan. Kalau gak pake handset mah gak ketara. Karena saya pake handset aja mungkin. Kemudian. Jangan buru-buru disitu. Pak itu kan taknya nyambar ketok ya Pak. Ada tajib ya Pak. Betul jadinya nyambar. Jadi kalau tadi. Mulat Pak. Sampai tadi sepet. Harusnya. Alati tau toliu. Ta. Ta dulu jangan toto. Ada juga yang langsung to toliu. Karena pengaruh O di ta. Ada juga ta taliu ada. Ada ta taliu ada to toliu. Padahal yang benar-benar ta dulu baru to. Alati tau toliu. Ini huruf susah juga. Setelah to dobe ada lain di ujungnya. Jadi agak lumayan. Jadi jangan buru-buru ya. Silahkan. Bismillah. Alati tau toliu ala alafidah. Alati tau toliu ala alafidah. Innaha alayhim mu'sodah. Innaha alayhim mu'sodah. Fi' amadim mu'maddadah. Fi' amadim mu'maddadah. Tajuirnya dulu ya. Biar jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'i jadi apa ya wa'i nih? Wa'i. Wa'i. Yang kamu bisa itu dulu awal cuman bisanya itu aja. Matobi' sama itu. Apa itu? Hukum alam. Enggak. Wa'inya dulu. Wa'inya dulu. Wa'inya itu apa itu? Lupa dia. Huruf lin. Kenapa ya huruf lin? Fathah ketemu sukun ya Pak ya? Ya. Fathah ketemu yak mati. Yang kan sukun nih. Sukunnya yak mati. Jadi yang namanya lin itu dua. Kalau fathah. Huruf yang berbaris fathah ketemu wau' sukun. Atau hurufnya apa aja? Huruf fathah yang bertemu yak sukun. Itu dua ya. Jadi ibarat diptong. Ai. Au. Ai. Kalau bahasa Indonesia kan diptongnya banyak. Ai. Au. Ai. Au. Bahasa Arab cuma dua aja. Ai dan au. Ai dan au. Tapi ada yang dibacanya au. Ro. Sou. Karena pengaruh huruf bunyinya ada O-nya. Ini lin ya. Iya. Dihentikan bisa jadi madlin. Wail. Gitu. Tapi masa baru baca kok sudah. Sudah berhenti. Nah. Kalau Wailul baru tuh yang dibilang Baika Wailul. Itu apa? Lul. Idhar. Oh. Idhar. Ada tas di. Lul. Nyamber dan dobel. Tapi bukan Idhar. Apa yuk? Bukan Idhar. Id. Baik. Idgom. Idgom. Tahu kenapa Idgom? Tahu nggak? Tanwen ketemu. La. La. Iya. Tanwen ketemu Lam ini. Ram. Jadi kalau Idhar itu. Ingat-ingat ya nih. Ini saya kasih tahu buat Bu Eka. Nanti kan akan menemukan ibu-ibu yang susah tajwid. Ada yang ngerti. Jadi kita nggak usah. Nggak bisa memaksakan orang. Kalau dia fusing mau diapain lagi. Nah ada tekniknya Bu Eka. Kalau solusi buat kalian yang nanti akan menemukan nenek-nenek kakek-kakek. Ataupun bukan nenek-nenek. Masih muda. Sama seperti gina itu. Tapi cepat lupa. Gimana caranya? Caranya adalah kalau mengenal Idgom nih ibu ya. Kalau mengenal Idgom. Setelah ini kan Tanwen ya. Tanwen itu mana? An. In. Un. Ini Tanwen. Setelah Tanwen salah satu dari ini. Atau non-sukun. Non-sukun. Lam-sukun. Mim-sukun. Atau huruf apa yang mati. Kalau dia berhadapan dengan Tasdini. Berarti dia melebur. Ada peleburan. Peleburan itu namanya Idgom. Contoh peleburan. Baiknya di gelasnya ada air putih. Masukin air putih lagi. Air putihnya setengah. Masukin air putihnya lagi. Tuh melebur. Atau yang namanya melebur. Air putih setengah. Masukin minuman yang merah. Masukin ke situ. Yang putih berubah jadi merah. Itu melebur tuh. Itu peleburan. Melebur itu namanya Idgom. Beda dengan nanti ada air setengah di gelas. Dikasih minyak. Walaupun nyampur dia misah. Itu Idhar. Tidak nyampur. Nah mengenal Idgom itu gampang. Di antaranya kalau setelah Tanwen atau non-mati ada Tasdid. Maka itu Idgom. Atau huruf mati apapun. Setiap huruf mati yang bertemu huruf bertasdid. Maka huruf matinya jangan dibaca. Artinya melebur nih. Lihat nih tuh. Huruf mati ketemu huruf bertasdid. Nih. Tanwen ketemu huruf bertasdid. Kalau Tanwen. Cuman rumusnya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid. Huruf matinya jangan dibaca. Satu. Rumus kedua. Setiap Tanwen ketemu huruf bertasdid. Tanwennya baca satu nih. Pi Amadin. Baca satu. Jadi Pi Amadi. Di masukin ke M. Pi Amadim. Tuh gitu. Jadi baiknya gak akan tersesat lagi di jalanan. Karena Idgom itu sudah tahu pasti. Ada melebur yang itu tadi. Rumus kita yang dulu. Setiap menemukan huruf bertasdid. Dibacanya nyamber dan dobel. Nyamber dan dobel. Cuman nanti ada nyamber yang dobel-nyamber-dobel saja. Nah ini kayak ini kan nyamber tuh. Kalalayum balzan. Nyamber kan. Ketemu nutris bertasdid kan nyamber dan dobel. Nyamber, dobel dibaca dua kali. Ada juga penyebab. Yang namanya penyebab-penyebab itu. Nanti itulah yang dikatakan Idgom. Karena penyebabnya huruf apa ketemu huruf apa. Atau huruf mati atau Tanwen ketemu huruf apa. Gampangnya kalau mengenali Idgom tuh lihat. Posisinya gini. Setelah Tanwen pasti ketemu ada huruf yang bertasdid. Setelah Tanwen ada huruf yang bertasdid. Atau setelah huruf mati ada huruf yang bertasdid. Itu umumnya Idgom. Idgom secara umum lah itu sebetulnya. Pak Arisa gak ngerti. Baik nanti di momen tertentu nanti akan paham. Yang penting ini bukan Idghar. Tapi ini Idgom. Karena kalau Idghar itu. Baik kan di Quran warna itu gampang. Mengidentifikasinya. Yang namanya Idghar itu tulisan dan bacaannya sama. Dan warnanya tetap hitam di Quran warna ini. Nih disini ada Idghar gak? Disini gak ada Idgharnya kayaknya. Disini gak ada Idgharnya. Idghar itu warnanya tetap hitam. Netral. Sementara ikhlab tuh. Iklab ada jirinya. Iklab itu ada mim kecil. Jadi kalau Idgom ada tasdid jirinya. Kalau Iklab ada mim kecil. Setelah nun mati atau tandilnya di atas baknya. Yang gak ada tanda itu Idhar sama Ikhpa. Cuman di Quran warna ini. Ikhpa masih ada tandanya. Ikhpa itu warnanya ada kuningnya. Ada coklatnya. Itu coklat. Sementara Idhar gak ada tanda. Mengudeng pari. Udah gak apa-apa. Berin aja. Berin. Karena saya gak jadi... Mata beli warna hijau ya Pak. Ya betul. Pokoknya mah gini. Setiap yang warna hitam itu netral. Dibaca apa adanya. Tetapi setelah hitam ada hijau tuh. Berarti hitam hijaunya jadi panjang. Di atas hitam ada hijau tuh panjang. Setelah hitam ada hijaunya. Setelah hitam ada hijaunya. Berarti hitamnya jadi panjang huruf hitamnya. Huruf yang hitamnya ini kan H hitam. Ada hijaunya jadi panjang. Nah hijau ini bisa mad tobi'i. Bisa mad asli. Bisa mad silah kosiroh. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting itu aja. Ada hijaunya berarti bacaan panjang. Bukan hanya mantobi aja ya. Bukan hanya mantobi tuh. Di atas hitam ada hijau tuh. Berarti mad silah kosiroh. Di atas hitam ada hijau. Berarti mad asli tuh. Kalau di alif nanti mad badal. Di atas roh mad asli tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wailulikul lihumazatil. Jadi apa nih? Sil itgom. Itgom apa? Itgom bilagunah. Benar. Kenapa itgom bilagunah? Kasarata yang bertemu dengan lam. Boleh tahu gak huruf itgom ada berapa? Dua. Huruf itgom ada berapa? Itgom... Huruf itgom itu ada enam. Kan saya tanya. Huruf itgom ada berapa? Secara umum huruf itgom dan mati atas itu ada enam. Terkumpul dalam? Yar? Yar? Yar na... Yar... Maluna. Ya, ya... Ya, maluna. Malu deh gak apa-apa. Nasa malu. Yar maluna. Yar maluna. Yar maluna. Nih ya. Yar... Ya... Ya... Yan... Ma... Luna tuh. Yar maluna. Kan Bu Eka baru belajar sekarang begini. Kalau gak ngerti juga wajar. Jadi Pak Atin mungkin dari yang lain. Tapi dari saya kan baru. Tuh. Ya... Ro... Mim... Lam... Wau... Nun. Yar maluna. Ya, enam semuanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Huruf itgom itu ada enam. Yar maluna. Itgom dibagi berapa? Dua. Dua. Itgom nun mati atas itu. Satu itgom. Bigunah. 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 Artinya apa? Bigunah. Bi... Dengan dengung. Dengan dengung. Yang kedua itgom apa? Bilagunah. Bilagunah. Apa artinya? Bila. Tanpa dengung. Ya. Tidak berarti tanpa dengung apa? Tidak berdengung. Bitu dengan. Lah tidak. Tidak dengan. Guna dengung. Itu. Intinya itgom itu dibagi dua. Ada yang ada dengungnya. Ada yang gak pake dengung. Yang itgom bigunah hurufnya berapa? Dua. Empat. Bigunah kan dengan dengung. Dengan dengung hurufnya bigunah hurufnya empat. Dengan dengungnya eka, dengungnya eka bila guna, Pak. Maaf, Pak. Oh, iya. Enggak apa-apa. Malu agak ngantuk. Bigunah hurufnya empat. Enggak, Pak. Bigunah. Yanmu, ya. Bilagunah baru? Dua. Apa? Lam dan roh. Ah, gitu. Bigunah. Bigunah. Yanmu, ya. Bilagunah. Lamroh. Wailulikulihumazatilumazah. Kok jadi lumazah? Kenapa? Itu kan tak marbuto, Pak. Jika dihentikan berbunyi ha. Iya, saya kan nanya. Tapi kenapa sampean galak? Orang saya yang nanya. Kan saya nanya. Harusnya jawab. Itu, enggak, enggak. Enggak gitu. Orang saya nanya. Enggak gitu ya, Pak. Gimana dong, Pak? Kan enggak ngerti, Pak. Iya, iya. Maksudnya kalau lumazah. Kok lumazah? Kenapa? Jawabannya karena dihentikan. Iya kan? Karena dihentikan. Emang setiap yang dihentikan jadi tak marbuto? Iya, enggak. Kenapa bunyi jadi hak? Karena ini tak marbuto. Benar, gitu. Kenapa dibacanya lumazah? Karena dihentikan. Emang kalau enggak dihentikan gimana? Lumazah tin, tin, tin tuh. Tin, jadi tak. Tapi nanti ini ada nun kecil tuh ya. Namanya nun iwat. Atau nun wikoyah. Kalau digabung ini tinnya enggak dibaca tin. Tapi ini barisnya dibaca satu. Jadi dibaca satu tinggal lumazah ti nil. Gitu gitu. Kalau disambung ya. Jangan lumazah til. Til, tilnya enggak dibaca til. Ti doang. Humazah, humazah. Wairulikul humazah til lumazah. Lumazah ti nil. Kalau disambung ya. Kalau diwasol. Tapi kalau enggak diwasol cukup aladi gitu. Aladi jadi apa nih? Pasti kamu yang bisa main nih. Favoritnya. Dinya. Dinya ya Pak. Dinya apa? Sepertinya dinya. Iya. Bapak favorit saya. Matobi, Pak. Kata anaknya. Bunda ya. Bunda mah bisanya matobi doang. Ya enggak apa-apa. Itu juga dah bisa. Alhamdulillah. Kan berawal dari sedikit. Lama-lama jadi bukit. Aladi jama'amah. Makanya juga? Matobi'i. Matobi'i. Lau jadi apa nih? Lau, 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 Lau. It gombi guna. Kenapa it gombi guna? Kenapa agak ragu? Soalnya saya, tadi itu kan yang dijelasin Bapak itu ada wawunya Pak. Ada wawunya makanya. Saya ingat Bapak tadi coret-coret. Ini Pak. Tanwin Patatain bertemu dengan waw. Waw. Ada hukumnya di situ? Wawadadadah. Masila Qosiro. Hukunya Masila Qosiro. Tapi dihentikan Wawadadah ya. Masila Qosiro seperti itu komposisinya ya. Jadi Masila Qosiro itu kalau diwasol, kalau disambung, dia dibaca panjang. Wawadadah ya sabu. Tapi kalau dihentikan Masila Qosiro jadi pendek. Wawadadah. Ya sabu an, annya jadi apa? An idgom. Bikunah. Masya Allah pintar sekali. Siapa yang ngajarin itu idgom, bikunah? Kan tadi Bapak coret-coret. Ada nun, ada waw, ada apa. Jadi saya ingat. Tapi ini kenapa ada nun bertastir? Ada penyebabnya enggak? Gambarannya. Saya sama Nabi Adam bedanya apa? Dari segi saya punya ayah dan bunda. Nabi Adam ada ayah bundanya enggak? Enggak ada. Nah idgom bigunah, idgom bilagunah itu ada penyebabnya. Penyebabnya nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgom bigunah. Yang empat yanmu itu. Ini nun ini ada penyebab. Ada enggak penyebabnya? Apa ketemu apa? Enggak ada Pak. Berarti salah bukan idgom bigunah ini. Salah Pak. Berarti gunah saja. Gunah saja. Gunahnya benar. Tapi enggak ditambahin bi. Karena kalau idgom bigunah, bilagunah itu hukumnya lain. Walaupun ini ada dengungnya juga. Dengan dengung. Tapi ini bukan idgom bigunah. Tapi gunah doang. Dengung doang. Kenapa? Karena nunnya bertastir. Mimnya bertastir. Kenapa? Ya pokoknya ada tasdirnya saja. Tidak disebabkan seperti yang lain. Kalau yang lain kan ada tasdirnya itu karena nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgom bigunah yang empat itu. Ini enggak ada penyebabnya. Enggak ada penyebab sebelumnya. Tiba-tiba nunnya bertastir saja. Jadi kalau menemukan nun tiba-tiba nunnya bertastir, mimnya bertastir, maka disebut? Gunah. Gunah. Emang ada berapa huruf gunah? Gunah ada dua. Dua. Agak bingung dia. Apa aja? Itu. Menemputasi dan menemputasi. Halaman berapa? Bapak jangan tanya halaman. Halaman 13. Halaman 13. Enggak bingung. Enggak enggak pegang buku nih Pak. Makanya dibuka bukunya. Buku dibeli. Memorinya ada. Memorinya pernah disetel. Kurangnya dikasih orang. Jadi gimana. Enggak Pak. Kurangnya mati Pak ternyata. Dapat pahala sih insya Allah. Tapi dikasih orang ya ada lagi. Anak mamanya jadi apa? Matobi. Matobi. Pak pulitnya memang matobi doang ya. Lahu-nya jadi apa nih? Lahu. Ini mat jais munifasil. Mirip. Mat. Ini sama seperti ini tadi. Kamu bisa jawab di sini. Ini mat apa tadi? Itu mat silakosiro Pak. Tapi kan dia ada artisnya Pak. Podo Bae. Podo Bae. Sama Pak. Ini mat silakosiro. Cuman. Karena mat silakosiro hanya ketemu Alif. Ganti kosiro. Kosiro itu pendek. Ganti jadi mat silah. Toi lah. Sama seperti. Mat silah. Pakai tambahin lagi. Mat silah. Toi lah. Mat silah. Mat silah-mas silah juga. Cuman sekarang. Kalau mat silah kosiro itu pendek. Cuman satu Alif. Dua ketukan. Ini lebih panjang. Lima ketukan. Sama seperti mat jais munfasil. Hukumnya sama. Mat jais munfasil. Kalau mat obi-nya ketemu Alif. Ini juga sama. Yang gampang aja. Sebetulnya mat jais munfasil itu mat obi ketemu Hamzah di lain kalimat. Ini juga sama. Mat silah kosiro adalah. Kalau mat silah kosiro ketemu Hamzah di lain kalimat. Ganti namanya. Jadi. Mat silah towi lah. Kalau ini mat silah kosiro. Kalau mat silah kosiro ada alisnya. Berarti panjangnya berubah. Nggak satu Alif lagi. Nggak dua ketukan lagi. Tapi alis. Alis itu lima ketukan. Kadang-kadang ada yang enam ketukan. Gitu ya. Nambah ilmu sedikit. Makanya kata orang. Coretan-coretan ini kadang-kadang membuat pinter. Tapi jangan kaget. Ada orang yang sudah berumur. Berulang-ulang sampai Pak Ari pusing. Gak ngerti-ngerti. Itu memang. Ya Allah titipkan kesabaran. Buat saya terus kebina dia. Tidak apa-apa. Karena kemampuan orang beda-beda. Baikah. Kalau Baikah kan makan. Makan apa ya. Kabel. Makan kabel. Kencengnya itu. Makan kelor. Makan kelor sering lupa. Tapi enggak juga ya. Makan kelor. Masih banyak Pak. Iya. Ya sahabu an nama lahu akhladahu. Hunya ada apa nih? Mat silah kosiro. Dibaca panjang apa pendek? Jawabnya. Pendek. Tergantung. Tergantung ya Pak. Kok tergantung. Tergantung sama kantungan. Kalau diteruskan. Kalau diwasol. Dibacanya panjang. Tapi kalau dihentikan. Spesial. Spesial mas silah kosiro jadi pendek. Beda dengan mad asli ya. Kalau mad asli. Mad tobi. Dihentikan. Diteruskan tetap panjang. Yang sama. Wadu ha. Wala ini idha saja. Tetap panjang. Tapi. Mas silah kosiro itu. Kalau dihentikan pendek. Kalau diteruskan panjang. Maksudnya. Ya sahabu an nama lahu akhladah. Pendek. Tapi kalau disambung. Ya sahabu an nama lahu akhladahu. Lahu akhladah. Lahu akhladah. Tuh panjang ya. Paham. Ini tanda waktu. Jadi dia punya spesial ya Pak ya. Spesial. Spesial. Catatannya. Spesial untuk marisla kosiro ya. Spesial marisla kosiro. Marisla kosiro. Marisla kosiro. Marisla tobila sama. Kalau dihentikan jadi pendek. Kapan panjang. Kalau disambung. Kalau dibaca terus. Gitu loh. Ya. Spesial. Kalau sama Tobie enggak. Kalau sama Tobie sama aja. Dihentikan. Diteruskan. Tetap panjang. Gitu. Ya. Kemarin kamu kan berebut ini nih. Sama siapa ya kemarinnya. Pak Ayla sama siapa ya. Jim. Apa artinya? Jim ini boleh diwakop. Boleh terus. Ya boleh berhenti. Artinya kurang tahu. Kalau artinya itu masih belum paham. Mbak Eka Pak. Gini. Mbak Eka. Boleh berkorban di pesantin saya. Boleh enggak. Maksudnya. Mau korban ke saya dikirim boleh. Enggak juga enggak apa-apa gitu. Ya. Artinya sama seperti begini. Kita bawa mobil. Jim. Boleh berhenti. Boleh enggak. Kalau berhenti di situ. Boleh. Terus juga boleh. Enggak masalah. Cuman masalahnya. Andaikan berhenti di situ. Kita bawa mobil. Berhenti di situ. Tidak akan ditilang sama populisi. Karena kan boleh berhenti. Artinya. Kalau dalam bacaan. Kalau kita berhenti di sini. Enggak usah ngulang. Beda dengan di lampu hijau kan. Lam alif. Ada mul wakob. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti di situ. Ada catatannya. Harus ngulang. Berarti. Kalau ibarat mobil. Lampu hijau itu. Terlarang kita berhenti. Di lampu hijau kita berhenti. Ditilang sama polisi. Eh. Orang mobilnya mogok. Oh. Kalau mobilnya mogok. Oh. Kalau napasnya enggak cukup. Berarti dorong. Dorong itu artinya. Kita membaca. Ngulang dari kata sebelumnya. Gitu loh. Ngerti enggak? Ungkapannya. Enggak sih Pak. Jadi kalau di gym berhenti ini. Sesukanya. Berhenti. Boleh. Terus boleh. Berhenti. Enggak usah ngulang. Enggak usah ngulang. Terlebih di sini ada nomor ayat ya. Nomor ayat ini juga. Sama seperti wakob mutlak. Kalau wakob mutlak itu berhenti. Mutlak berhenti. Yaudah. Enggak ada masalah. Kalau enggak ada masalah. Kenapa ditanya ya? Tapi kan itu pelajaran Pak. Oh iya. Nah itulah orang yang berpikir. Kalau yang enggak berpikir mah. Ngapain? Tahu jawabannya begitu. Kalau ditanya. Nah inilah. Inilah. Maknanya kajian. Kan la. Pasti tahu ini mah. Yang ditanya Bapak. Laknya. Betul-betul. Ketulit Ska Matabihi. Kenapa Matabihi? Kenapa Matabihi? Kenapa Matabihi? Karena. Itu Pak. Fata bertemu dengan Alif. Ya gitu aja kok susah. Itulah kadang-kadang. Benar tahu. Tapi mau ucapkannya. Nah ini. Perlu dilatih seperti ini tuh supaya cepat gitu loh. Karena kalau enggak dilatih. Otak tuh bebel gitu tuh. Apalagi kita udah. Karena itu loh Pak. Tadi tuh ada tasjid. Jadi Eka bingung. Takutnya itu nanti tasjidnya. Keikut kejawab gitu Pak. Terus kalau tasjid ini. Bacanya kenapa? Bacanya gimana nih? Kalau tasjid itu. Aneh ya Pak. Nyamber dan dobel ya Pak. Iya gitu doang. Nyamber dan dobel. Nyamber dan dobel. Ibu tuh kalau ngejawab tuh. Kayak orang yang nanya alamat gitu ya. Ini ya. Ya Allah Pak. Ini baru pertama kali. Pertama kali loh Pak. Belajar tasjid. Jadi lucu ya jawabnya tuh. Kayak nanya alamat. Kalau enggak salah ini rumahnya Pak Ari ya. Yang saya mau. Kalau lagi ujian bukan begitu ya. Dua tambah dua berapa? Empat. Tiga tambah tiga. Enam. Tiba. Tiga tambah tiga berapa? Kalau enggak salah. Enam ya itu. Itu busung ini majalengka. Ini yang kemarin saya omel-omel. Jadi tolong ya. Tapi enggak apa-apa lah. Namanya baru ya. Layum jadi apa nih layum? Layum. Ih Pak. Eh bukan iklap. Iklap. Kan tadi udah bilang ya. Iklap. Gampangnya nih. Gampangnya. Kalau idgom itu ada apa cirinya? Idgom itu cirinya ada tasjid. Oke tasjid nih ya. Kalau iklap itu cirinya ada apa? Mim. Ada mim kecil. Mim asli itu ya. Tapi bukan mim ini ya. Kalau mim ini wakup mutlak. Ini lain lagi. Mimnya mim asli. Tuh ada mim. Terus kalau idahar sama ikhpa ada apa? Jelas Pak. Yang dibaca jelas Pak. Oh saya nanya ada apa cirinya? Ada apa cirinya? Ada apa denganmu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Idahar dan Ifa. Gitu loh. Cuma di Quran warna ini ada. Di Quran ini ada. Kalau idahar itu warnanya hitam. Nanti belum ada suratnya nanti ya. Kalau idahar itu warnanya hitam. Kalau Ifa itu warnanya coklat. Gitu loh. Ada coklatnya. Mana ya di sini Ifa. Kebetulan gak ada Ifa ya. Belum ada Ifa di sini. Adanya idgom bigunah. Nanti ya. Nanti saya jelasin. Biar kenapa sih Pak Ari begitu peduli sama Bu Eka. Berarti yang lain gak. Oh sama aja. Cuma kan Bu Eka ini kepanjangan tangan saya. Kadang-kadang beliau ini membantu kita di sini. Kadang-kadang Bu Tika juga. Cuma kalau Bu Tika kan ada dede bayi. Kadang-kadang dia juga membantu kita juga. Terima kasih ya. Untuk kalian semuanya yang sudah membantu saya. Pada dasarnya sih. Kalian jangan gede rasa dulu. Eka itu bukan membantu saya. Dia lagi membantu dirinya mencari ridho Allah. Jangan salah ya. Iya sih. Ini kan di rumah saya. Di pendidikan saya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan. Atin, Eka, atau Tika, atau siapapun di sini. Itu untuk dirinya lagi mengabdi kepada Allah. Karena Allah sangat suka membantu hambanya. Sesama manusia kita. Saling gitu ya. Gitu. Apa sih Maksud Pahari? Iya. Saya dibantuin sama Bu Tika, Bu Eka, Bu Atin. Alhamdulillah. Tapi mereka membantu saya. Sebetulnya dia lagi membantu dirinya mencari ridho Allah. Apa yang dia kerjakan itu adalah untuk dirinya. Gitu ya. Gak ngerti ya. PR juga buat saya untuk nanti tiba-tiba cucu saya tanya. Jadi saya kan gak bingung ya Pak. Bukan hanya cucu, nanti kan sebentar lagi nanti banyak anak-anak juga. Terus nanti di sini banyak ibu-ibu, mohon maaf, tidak semua paham dengan seperti ini. Kadang-kadang pusing duluan. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi ngejelasin tajwid begini, asalnya di situ ada 15 orang, 14 orang. Pada turun tuh. Pada turun. Saya tanya, ibu tadi kenapa turun? Habis pusing, gitu. Begitu. Jadi ya kita sama seperti hidup ini aja baik-baikah. Kenapa ada orang milih mobil mewah, mobil ini, mobil ini, mobil ini, memilih kehidupan ini. Semuanya pilihan. Semuanya sesuai kemampuan. Jadi maksud saya, kita jadi sebagai pengajar jangan terlalu idealis. Maksudnya si Anu harus begini. Jangan. Sesuikan dengan kemampuan mereka. Nah baik-baikah saya ajarin seperti ini. Ajarin secara teori. Secara ilmu. Ajarin juga secara gampang. Seperti begini loh baik-baikah ya. Ibu, ini alip lamnya kan gak ada tanda ya bu ya. Jadi kalau gak ada tanda, ibu jangan ibu baca. Udah selesai. Jangan tanya, ini alip lam apa? Jangan. Pusing dia. Bu, ini alip lam ini ada tanda. Karena ada tanda, maka lamnya dibaca. Sudah selesai. Yang penting mereka bacanya benar. Gitu. Jangan. Ibu, terus ini alip lam apa ya? Alip lam kom, apa ya? Gak tahu tuh. Kenapa ya? Ah itu bingung dia. Besoknya bisa-bisa gak ngaji lagi. Gitu. Jadi tiap orang itu sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi jangan berharap apa yang kita bisa, orang lain harus bisa. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu ya. Masing-masing punya kemampuan masing-masing. Gitu loh Baeka. Jadi itu jangan menunggu cucu dulu, menunggu anak dulu. Praktikan dengan ibu-ibu di sini. Nanti Baeka akan tahu jawabannya. Oh, maksud Pak Ahri begitu. Kenapa Pak Ahri ngasih solusi? Ada tajwid pinter. Ada tajwid benar. Yang penting benar aja. Nanti Baeka tahu. Oh, ternyata ada ibu si ini mah. Jangankan mikirin tajwid. Mikirin tanda aja lupa. Gina aja. Mana patah, mana kasroh lupa. Gitu kan? Nah, itulah. Mudah-mudahan Gina tersemangat. Dia juga bisa pinter. Karena dia masih anak muda itu. Apa ya? Komari ya, Pak. Kenapa Komari ya? Ada tanda baca. Ada tanda baca, ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Kenapa ada sukunnya? Itu yang belum ngerti ya, Pak. Karena ini kan alip lam nih. Baiknya tinggal ngitung. Satu alip dua lam. Karena setelah alip lam ketemu huruf Komariya itu walaupun gak hafal. Gitu. Karena penyebabnya ini huruf ketiga tuh. Pak Ahri kan sering bilang nulis gini nih. Satu alip dua lam. Ini penyebabnya ini nih. Duh. Duh. Nikah dua bulan. Tiba-tiba si Umi kok perutnya ada isinya. Ada penyebabnya. Pak Eka. Tiba-tiba ada isinya. Ada penyebabnya. Ada suaminya gitu maksudnya. Paham gak? Paham, Pak. Yang gak bener itu. Eka baru tiga bulan. Hamil sembilan bulan. Canggih banget itu, Maya. Jangan itu, Pak. Naudubillah. Naudubillah. Itu ya. Jadi penyebabnya itu huruf ketiga. Gitu, Pak Eka. Jadi alip lam Komariya ada sukunnya benar. Kenapa? Karena setelah alip lam Komariya ketemu huruf Komariya itu. Boleh tahu huruf Komariya ada berapa? Komariya? Mereka. 14 ya, Pak Eka? Iya, benar. Apa tuh? Apa ya, Pak Eka? Lupa ya, Pak Eka. Ip. 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 Pak dibaca aja dah, Pak. Ip. 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 Alip. Go. Sah. Ha. Kelamaan. Ip. 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 Ibegi Ibegi Hajaka Hajaka Wahob Wahob Akimah Wahob Akimah Ada kan di bukunya Ibegi Hajaka Wahob Akimah Kalau Alib Alib Mbak Gin Kelamaan itu Ibegi Hajaka Wahob Akimah Jadi kalau otaknya juga cepat Itu cuma buat keren doang sebetulnya Enggak ustah hafal ini juga kan udah bisa Ini Komariah Ini Samsiah Udah bisa kan Cuman ya namanya di dunia pendidikan Biar keren gitu loh Oh iya tau Banyak penjelasannya itu lebih afdol Pak Ah bener Ratna Bintaro ikut nyimak Wah Eka Pinter Apaan nyungsep Ini belum Aduh Mbak Ratna Mbak Ratna Bintaro Oh emang jam begini ngikut nyimak Ada tuh lagi nyimak Bukan Itu Ini Mbak Ratna Mbak Ratna ya Bali Ini yang di Taiwan itu Enggak itu Itu ada chattingannya Ke chatnya tuh Cowok lihat chatnya Tapi bukan Mbak Ratna Bintaro Ini chatnya Tapan Ini chatnya baru aja tuh Prom Ratna Mbak Eka Pandai Ratna Bintaro ikut nyimak Ratna Bintaro Iki Mbak Yu Dia gak pake Bintaro Itunya Namanya Oke terima kasih Ini lagi Lagi nonton orang yang Nyungsep nih Buda Pinter Itunya Mbak Buda Pinter Perlahan Baik Baik Kenapa Mbak Jain Benfasil Mbak Tobi'i Bertemu Alif Di lain kali Bukankah sama dengan ini Tuh ya Iya gak Sama kan Sama kan Sama Sama Cuman bedanya Kalau ini Mbak Tobi'i Yang ketemu Alif Kalau ini Mbak Tobi'i Cuman beda prosesnya doang Ibarat Gimana ya Mbak Eka makan durian Makan rendang Makan bistik Spaghetti Keluarnya kok sama ya Gitu ya Sama aja Gak ada yang merah Gak ada Gitu deh Gampangnya Sama Sama Wama ada Adanya apa deh Itu kolkola sugro Ada berapa Urup kolkola Emang Ada Baju di toko Baju di toko Ada lima Lima Kolkola emang Berapa Ada dua Apa aja Kolkola sugro Dan kolkola Kubro Sugro artinya apa Sugro Kolkola sugro itu Ada di tengah kalimat Kolkola kecil Kolkola kecil Kalau badan pari Kubro Gede Kebo Kebo Ingat-ingat kebo ya Kebo kan gede Sukro kan sukun tuh Sukro Sukro itu Kolkola sugro Bisa juga Kolkola kecil Dan ada di tengah Di tengah ayat Bisa Ya Kalau kubro itu Di akhir ayat Bedanya apa Kalau kolkola sugro Kolkolanya selalu ada Karena syaratnya jadi kolkola itu Hurufnya harus mati Nah kolkola sugro sudah mati Kalau kolkola kubro Ada enggak Tergantung Kok tergantung Ya Kalau dihentikan Jadi kolkola kubro Kalau enggak dihentikan Enggak ada kolkolanya Contoh Kulhullahu ahadun Kolkola bukan Tergantung Kok tergantung Kalau dihentikan Kulhullahu ahadun Kolkola kubro Tapi kalau enggak dihentikan Kulhullahu ahadun Nillah Tidak ada Paham ya Enggak Belum Enggak paham Eka boleh tanya satu lagi enggak Boleh Kenapa dibilang Kalau ada bilang juga Kolkola akbar Padahal Kubro itu kan sudah besar Jadi kayak gini Dia udah besar Besar Tapi karena hurufnya Huruf kolkolanya bertas Jadi lebih besar gitu loh Jadi Ibaratnya Apa ya Pak Menurutnya itu Big size Mohon maaf Kayak gini Mohon maaf Dia bersinah Dengan orang lain Kan dosa Ini yang dijinahinya Adalah anaknya sendiri Atau ibunya sendiri Aduh lebih dosa Gede gitu loh Segede banget Gitu loh dosanya Jadi banget Karena sudah gede Hurufnya bertasdir Ya jadi Big Apa gitu lah Big 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 gitu lah Ya Yang metik ini Kamu bisa jawab Enggak nih Narullah Metik Bisa Apa itu Naruh Lafat Lafat Allahnya Dibaca Tebal Kenapa dibaca Tebal Sebelum Lafat Allah Ada bergaris Di atas Itu Doma Sebelum Lafat Allah Ada baris di atas Ada doma Masya Allah Panik sekali ya Udah Itu aja dulu Iya Sampai sini aja Ini mat Ini mat Matasli 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 Pertanyaannya Kenapa matabiyinya Nggak panjang Bisa jawab Kenapa Dia tidak jadi panjang Karena bertemu dengan Alif 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 Pinter Atau Matabiyah ketemu Sukun Bisa Jadi ternyata Matabiyah itu Tidak panjang Tidak jadi panjang Kalau ketemu Sukun Dan Tasdid Sukunnya disini Alif 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 Betul Wa ma'adronka Manhutomah Na Mantabiyi Pasti ya Narullah tadi udah benar Lapat Allah Yang dibaca tebal Karena sebelum Lapat Allah Baris di atas Adomah Darullahil Ini Allahnya Matasli Darullahil Ini alif 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 Ini karena dihentikan Tamar butuhnya Berubah menjadi Hak Innya Gunah Ada berapa huruf gunah Ada dua Nun dan Mim Bertastid Cara bacanya Dibaca dobel Nyambar dobel Dengung ke hidung Dan ditahan Berapa panjangnya Panjangnya Satu alif Sampai satu alif Setengah Innah Hanya mentubi Alaylin Him Boleh jawab Himnya jadi apa Idgomimi Kenapa Idgomimi Atau Idgomotamasilen Mimati Ketemu Apa Kok jawabnya Mim 성ar Itu Mim mati ketemu Mim Wah Memang kalem Mim mati ketemu Ba jadi apa Ikhva Saffawi Ikhva Sa Pawi Mim way Mim mati ketemu Mim最e νη Mim dan Ba jadi IdHar Di dalam Idhar itu Ada kalau dibagi Empat Mim mati ketemu Wau Dan Jadi Idhar Syafawi Pinter banget Alhamdulillah Pasti bisa jawab Fima Favorit Eka Kenapa Matabi Kasro bertemu dengan Kasro bertemu dengan Mati Sebetulnya bukan Kasro Sebetulnya bukan Kasro Harusnya huruf yang berbaris Kasro Huruf Hurufnya jangan ketinggalan sebetulnya Huruf Karena kalau ini ada Kasro Enggak ada hurufnya Tadi ada Kasro Ketemu ya mati Enggak jadi Matabi Jadi huruf yang berbaris Kasro Huruf yang berbaris Doma Huruf yang berbaris Alif Harusnya ditambahin itu Kurang itu hurufnya Harus dibawa sebetulnya Tapi orang sudah paham Sudah mafum Orang Muslimah itu adalah Orang yang pakai jilbab Pakai kudungan Nutup orat Ya tiba-tiba Keluar rumah Bu Eka Pakai jilbab doang Gak pakai kebawahan Ya gak bener kan Tapi orang Udah mafum Kalau pakai jason Pakai daleman semuanya Maksudnya Kalau pakai jilbab Dianggap mafum ya Dianggap umum lah gitu Tapi kalau lengkapnya begitu Hurufnya jangan ketinggalan Fi Amadim Dim-dimnya jadi apa Idgom Biguna Kenapa Idgom Biguna Kasertan bertemu dengan Mim Masya Allah Karena ini ada tasdid Ada loh orang yang bilang Ini Ini apa Idgom Biguna Bener Idgom Biguna Kenapa Karena tandun ketemu tasdid katanya Bukan Tasdid ini pembantu Pembantu pemahaman Dicetakan lama itu Gak ada tasdidnya loh Idgom itu Dicetakan lama ini Gak ada tasdid gini Gak ada Kok bisa bacanya Ya karena orang ngerti Kalau Idgom itu Pasti ada seperti dua Ditahan Jadi jangan dikatakan Jangan dikatakan Tanduin ketemu tasdid Tasdid ini adalah Sebagai pembantu doang Beda dengan guna Kalau guna Harus ada tasdidnya Jadi kalau Quran-Quran yang lama Gak ada tuh tasdidnya Atau nanti Baiknya lihat di buku hijau saya Itu gak ada Tasdidnya Idgom Biguna itu Idgom Biguna gak ada Kok bisa baca Kan udah hafal hurufnya Mana yang jadi Idhar Mana yang jadi Idgom Emang huruf Idgom ada berapa ya bu? Tanya lagi bapak Ada enam Apa ya bu? Yarnamaluna Lupa lagi bapak Saya tidak pernah percaya Saya tidak pernah percaya Sama orang Saya udah paham Tanpa ditanya lagi Dan itu rasa Jangan mengucapkannya Ah benar Nah rasa malu sekarang Itu jadi obat Ya Allah Oh iya iya saya gak Idgom Biguna Idgomanya Yarmaluna gak hafal-hapal Biasanya itu ke otak mudeng Yarmaluna 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 Malu-maluin jangan Pak kan gak boleh bilang Insya Allah Kayak gini Biarpun gak bisa Siap Gitu aja pak Ah boleh lah Iya boleh Boleh pak Boleh Kalau insya Allah nanti Nanti Sebetulnya Enggak Sebetulnya itu hanya permainan kata-kata Insya Allah juga boleh Cuman Jangan selalu bilang insya Allah Kan ada ibu insya Allah Tiap dikit-dikit insya Allah Gak boleh Kalau lagi Lagi belajar itu gak boleh Kalau dengan prajurit Kamu harus Harus serang itu Markas besar Insya Allah pak Gak boleh Siapa Gitu kan Pas awal kan gitu Gitu Jadi bahasa Intertime Bahasa Bahasa pendidikan itu Bukan begitu Kamu kerjakan ini Ya Siapa Gitu Walaupun Insya Allah juga Gitu Gitu Hanya permainan kata-kata aja Cuman kalau Kalau kita Kalau lagi belajar Tiba-tiba dijawab Insya Allah Rasa-rasanya dia Kurang semangat Harusnya Siapa Gitu kan Fihamadimumadadadah Idgom itu Dibagi dua Dibagi empat ya Dua pak Dua Apa aja ya Idgom Biguna Dan Idgom Bilaguna Biguna itu Artinya apa ya Biguna itu Baru aja Binya itu Binya itu Dengah Dengan Dengan ya pak Dengan Dengan dengung Bigunanya itu Tidak Tidak Dengung Tidak Dengung Bila guna Bila Tidak 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 Dengung Tidak Dengung kan pak Tapi salah Tadi terlalu cepat Masih Masih pembahasan di Biguna Kok sudah Dibilaguna Biguna Dengan dengung Bila Guna Nabi itu Dengan lah Tidak Tidak Dengan dengung Kalau Biguna Urufnya berapa Biguna Biguna itu Yang pertama ya pak Ya Yang pertama itu Ada empat Apa Ya Mim Wau Nun Yanmu 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 Apa deh pokoknya Yanmu Yanun Mim Wau Terus bila guna Dua Lang dan ro Inter Alhamdulillah Terima kasih Saya Apa Atas nama teman-teman Semua yang ada di zoom ini Mengucapkan terima kasih Atas segala kebaikan Baik yang sudah membantu Teman-teman disini Semuanya Membantu Penyiapan jadwal Kadang-kadang Menunggu Kalau saya belum Datang Baik Menggantikan Sementara Alhamdulillah Terima kasih Hanya itu ucapan Terima kasih Dan sampaikan salam saya Buat suami tercintamu Terima kasih Salam dari teman-teman Semuanya Terima kasih Dan bangga Berarti Bapak Sudah punya istri yang solehah Yang berbakti Kepada orang banyak Karena Khoirun nas An pa'uhum lin nas Sebaik-baik manusia Adalah yang Memberi manfaat Kepada orang lainnya Jangan menunggu pinter dulu Lama Punya ilmu sedikit Amalkan Punya ilmu sedikit Amalkan Wah mengajar Nunggu pinter dulu Mah Mati dulu Pokoknya mah Ada ilmu Belajar Ilmu ajarin Dapat bagiin Dapat bagiin gitu Kenapa Bapak Kenapa gak sedekah-sedekah Nunggu kaya dulu Wah kapan kayanya Punya Bagi Itu Terima kasih Atas kebersamaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih